Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sinta Wijaya Kamdani, ternyata punya kisah yang tak biasa dalam mengelola korporasi bisnis berusia 104 tahun warisan kakeknya, Ui Kim Jang. Dia mencatat rekor kepimpinan organisasi berusia 7 dekade APINDO. Berada di ekosistem bisnis dan budaya patriarkis, Sinta mengaku mempunyai tantangan berbeda. Dia adalah wanita pertama yang menjadi pemimpin tertinggi di organisasi perwakilan ribuan perusahaan di Mbunas ke-11 APINDO pada Juni 2023 lalu. Nanti setelah APINDO berusia 71 tahun, baru bisa perempuan menjadi ketua umumnya. Kata Sinta saat menjadi pembicara utama pada Women in Leadership di Forum Makassar Leadership Summit 2023 di Sandekboru, Makassar pada Senin 27 November 2023 pagi. Sinta juga menjadi perempuan Asia pertama yang memimpin forum bisnis di negara G20 atau dikenal dengan Business of 20 B20 pada Juli 2023 lalu. Sinta termasuk wanita pemimpin kelompok usaha besar Indonesia. Dia ditempah dalam lingkungan saudagar kecil namun cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dia dipercaya ayahnya, Joni Wijaya, menjadi CEO pada usia 31 tahun saat krisis moneter melanda Asia termasuk Indonesia di tahun 1997. Kala itu, dia baru menyelesaikan studi bisnis di Columbia University dan Harvard Business School Amerika. Di sisi lain, ia harus melanjutkan regenerasi bisnis perkebunan karet, rintisan kakek, tiraksa, dan multiusaha ayahnya di Wijaya Sejahtera Group. Joni ayahnya dari keluarga besar, tujuh bersaudara, sementara Sinta merupakan keluarga kecil. Saat menikah dengan Iwan Kamdani di awal tahun 1990, ayahnya memaksanya harus punya banyak anak. Dia pun sukses mengemban amanah bisnis sang ayah, usaha rintisan, jadi 16 anak usaha, termasuk produsen susu sarihusada, dan alat kesehatan, Johnson & Johnson. Sintesa Group, dalam 3DKD dikendalikan Sinta, sudah investasi bersama Konglomerasi Global, PMA atau PMDM. Bidang usahanya bergerak di bidang farmasi, perlengkapan bayi, pakaian jadi, pemasaran alat teknik, tambang, ajen tunggal radio TV, sampai di bahan pewarna dan wawangian. Grup ini menampung 2.350 karyawan dengan 16 siblings usaha. Namun di sisi lain, sang ayah punya misi dan target non-teknis. Bayangkan saja, selain laba usaha, saya ditarget ayah harus punya banyak anak, ujarnya. Dan Sinta bisa membuktikan, Kini saya punya 4 anak, cucu belum, namun tahun depan anak saya sudah mantuan, ujarnya kepada tribun. Sinta mengatakan, membesarkan 4 anak lebih rumit dari membesarkan 16 usaha. Ia mengaku tertantang dengan pakem wanita sukses di bisnis, namun gagal di keluarga akan tetap dianggap gagal. Baginya menjadi pemimpin dengan kelamin wanita di Indonesia adalah keistimewaan sekaligus aset ekonomi yang besar. Data dari McKenzie 2023 mengonfirmasi wanita bisa mendongkrak perekonomian dunia hingga 25 triliun USD. Di Indonesia, hampir 65 persen pelaku usaha UMKM didriven oleh wanita. Hanya saja, mereka belum punya network sebesar pria dan juga wanita kadang takut mengambil resiko. Ujarnya menjawab pertanyaan moderator Fauzia Zulfitriani, konsultan Human Resources asal Makassar. Dia mengakui, untuk menjadi pemimpin usaha harus ada circle dan supersistem dari kaum Adam, khususnya suami, anak, dan keluarga. Persiapan komitif dan calon komitif. Ya, jadi yang jelas, tadi kita sudah melihat ya kalau secara politik itu angkanya gender lens kita itu masih jauh, gender gap kita masih jauh, indeksnya ya. Kalau pemimpin ekonomi pun masih 0,66, jadi kita harus lebih banyak mendorong. Nah, melalui APIDO, kami mencoba untuk meningkatkan lebih banyak konklusivitas. Jadi membawa lebih banyak pemimpin-pemimpin perempuan di dalam perusahaan untuk pengembangan kesetaraan jandar di tempat kerja maupun pengembangan UMKM, UMKM perempuan. Jadi, di Sulawesi Selatan, di bulan Timur Indonesia itu banyak sekali potensi pemimpin perempuan. Nah, bagaimana kita bisa dorong melalui anggota-anggota perusahaan kami di APIDO juga untuk meningkatkan tadi, impulsivity dan diversity. Terima kasih, Bu. Oh, betul. Saya pakai nama suami. Iya, itu bagian dari itu, Bu. Bukan, bukan bagian dari itu. Tapi memang saya, saya mengikam, menghormati suami saya, jadi saya pakai nama suami. Ah, bukan nama... Ya, yang terrestu ya. Karena saya pengen dukungan suami kemanapun. Udah ada cucu, Bu, Sinta? Belum. Belum, Bu, ya? Saya baru mau menikahkan tahun depan. Wow. Semoga, semoga. Bu, sekarang karyawan total berapa, Bu? Seluruh Indonesia. Iya, Bu. Empat, seluruh Indonesia. 16 perusahaan. Yes. Thank you, Bu.